Pemerintah meninjau ulanglah untuk di sektor petenagaan, terutama walaupun itu dari bahan baku pakan atau apapun bentuknya, nanti PPN itu akan membuat penambahan di kos atau biaya di produksi. Jadi harapan kita dengan kondisi sekarang saja yang harganya masih murah saja, serapan untuk konsumsi ayam dan telur masih jauh dari harapan kita. Kita tertinggal jauh sekali dibandingkan oleh negara-negara lain, baik Malaysia, terdekat Malaysia saja untuk ayam dan telur kita tertinggal jauh sekali. Apalagi nanti begitu ada penambahan PPN, maupun baik di pakan atau bahan baku, ataupun di ayam dan telurnya, di dagingnya, nanti membuat harganya semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Harapan kita dari peternak-peternak seluruh Indonesia, terutama dari anggota Pinsar, kita berharap nanti terbenar untuk PPN ini, untuk ayam dan telur maupun bahan baku pakan ditinjau ulang intinya. Ditinjau ulang, nanti kita juga akan melobi ke PPN. Nanti mungkin untuk teman-teman semuanya di perunggasan, ya kita harus bersatu. Yang kemarin ada harus bersatu, yang kemarin terpecah belah karena ada sesuatu hal, ya kita harapkan bersatu lagi. Ayo kita berjuang bersama supaya PPN ini bisa tidak dikenakan pada ayam dan telur, juga pada pandangan pendukung pada kuku dan lain-lainnya. Kita nanti akan berkoordinasi, Pak, dengan teman-teman dibalik, Pak. Dari balik nanti kita akan juga, teman-teman dari Komisi 6 banyak ada yang dibalik juga, kita akan melakukan audensi lah dengan teman-teman dibalik untuk teman-teman semuanya peternak nanti supaya ya atas masalah diperkenakan ini dengan adanya PPN mereka bisa lebih mengetahui. Nanti bisa untuk perundang-undang nanti kita dari DPR, Komisi 6 akan melihat dulu, Pak, intinya kan. Undang-undangnya itu kan belum masuk, baru draftnya aja belum diserahkan ke DPR, belum dibalik. Nanti kita akan melakukan audensi lah untuk peternak-peternak dengan balik terutama, nanti dengan Komisi 4 juga, dan Komisi 6 nanti kan bahan baku juga ada yang di Komisi 6, nanti di perindustrian, eh, perindustrian sudah pindah sekarang, di perdagangan lah. Nanti kan ada banyak inflasi juga, Pak, kalau terjadi penambahan PPN di bahan baku tadi. Nah, intinya itu kita akan koordinasi dengan teman-teman di DPR untuk mengevaluasi apa yang diajukan, draft yang diajukan oleh pemerintah. Karena intinya kan ini baru draft aja, belum diundangkan dan belum dibahas.